KPK menghargai permintaan maaf sekda Papua terkait kasus pemukulan pegawai KPK saat bertugas di Hotel Borobudur lalu. Posisi KPK tidak mencampuri proses penyidikan yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. KPK menghargai permintaan maaf sekda Pemprov Papua Heri Dosinain atas pemukulan terhadap pegawai KPK di Hotel Borobudur beberapa hari lalu. Permintaan maaf ini disampaikan Heri usai tetapkan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK melihat aspek yang lebih penting yakni sikap kooperatif dan mengakuan kesalahan oleh tersangka Heri Dosinain. Dengan demikian penanganan kasus tersebut bisa lebih lancar. Sementara terkait upaya lembaga masyarakat adat Papua yang menginginkan perdamaian antara sekda Papua dan KPK, Febri mengaku belum tahu. Posisi KPK tidak mencampuri proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Proses hukum lebih lanjut tentu saja itu menjadi domain dari Polri. Kita tahu di aturan hukum pidana itu kan ada yang namanya delik aduan, ada yang namanya bukan delik aduan. Jadi prosesnya itu tetap harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku saja. Untuk beberapa pertemuan-pertemuan saya belum mendapat informasi itu. Kemarin Kepala Suku Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenit Kogoya sudah bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Gatot Edi Pramono. Pertemuan membahas upaya mediasi agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Terima kasih. Terima kasih.